Halo, apa kabar semua? Nama gue Rika Sarsa, dan gue adalah brand ambasador The North Face Indonesia. Di video kali ini, gue akan mengulas produk sepatu TNF Activist, Low and Mid Boot Future Light. Sebelum kita mulai, pastiin kalau kalian sudah subscribe di channel-channel ini, The North Face Indonesia, dan juga Rika Sarsa Official. Jangan lupa untuk pasang lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Tepat di depan gue, ini ada dua tipe. Yang di depan sini adalah tipe yang low-cut, dan yang dua di atas ini adalah tipe yang untuk mid-foot. Kalau dari segi desain yang low-cut, sepatu berbobot ringan ini adalah kombinasi sneakers yang multifungsi, bisa digunakan untuk kegiatan seperti jalan kaki, olahraga lari, dan juga untuk trail running. Untuk yang tipe mid-foot, desain dan supportnya akan lebih cocok untuk aktivitas hiking atau trekking gunung. Semua yang ada di sini berbahan feature light, kecuali yang satu ini, ini yang bukan feature light. Kita lihat semuanya di sini, ada tulisan dengan logonya feature light. Ini ada logonya, yang ini ada logonya, sama seperti yang boot, ini juga ada logonya berbahan feature light. Sedangkan yang satu ini, ini tipe aktivis, tapi bahannya bukan dari feature light. Kedua tipe sepatu ini, low-cut dan mid-foot, sama-sama diproduksi menggunakan material membrane feature light yang waterproof dan breathable. Tapi yang satu ini, ini bukan waterproof. Untuk dari sik di upper material, berbahan mesh untuk sirkulasi udara yang paling optimal. Di bagian mid, juga dilengkapi dengan tambahan proteksi, agar lebih tahan terhadap gesekan benda kasar. Untuk sole bagian bawah, sole bawah ini menggunakan teknologi outsole EXTS, singkatan dari Exploration Track System. Nah, teknologi outsole ini diciptakan oleh Norvay sendiri, dan secara singkat, outsole dengan daya cengkram optimal untuk segala kondisi. Di bagian depan sepatu, juga sudah dilengkapi dengan protective toe cap, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan apabila berbenturan dengan benda yang keras, seperti batu ataupun akar pohon. Nah, kita lihat dari summary-nya, tergantung dari aktivitas kalian, sepatu berbahan feature light ini berwaterproof. Untuk yang low cut, ini cocok untuk aktivitas lari, tapi untuk yang tipe mid boot, ini lebih cocok untuk aktivitas tracking gunung. Oke guys, nggak berasa, kita sudah sampai di akhir video ini, baru saja kita mengulas produk sepatu TNF Activist Low dan juga mid boot feature light. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Bagi kalian yang berminat akan produk ini, bisa langsung mengunjungi outlet kami, dan juga toko resmi online The Office Indonesia. Salam Lestari, and Peace!